Menapaki usianya yang kelima belas tahun, mal terbesar di Priangan Timur Plaza Asia menggelar berbagai kegiatan sebagai bentuk rasa syukur atas segala pencapaian setelah lima belas tahun tumbuh dan berkembang. Di momen hut Plaza Asia tahun ini, berbagai macam diskon pun disiapkan untuk para pengunjung. Tepat pada tanggal 7 September 2022, mal terbesar di Priangan Timur yaitu Plaza Asia Tasik Malaya menapaki usianya yang kelima belas tahun. Dengan mengusung tema Stronger Together, Plaza Asia menggelar acara seremonial yang dilaksanakan di ground Plaza Asia. Manager Plaza Asia, Roni Apriliansyah, mengatakan Plaza Asia akan melakukan berbagai kegiatan dan rangkaian acara seperti kegiatan bakti sosial, meliputi bantuan kepada anak yatim piatu, berbagi sembako, dan membantu warga kurang mampu. Sekarang kita bertema Stronger Together, ya kita setelah 2 tahun ini dilanda pandemi kurang lebih luas sampai 3 tahun ini, kita harus sama-sama untuk memperkuat diri, bekerja sama, kita tidak bekerja secara individu, kita membuat bersama dengan Plaza Asia. Di hud Plaza Asia tahun ini, berbagai macam diskon disiapkan untuk para pengunjung. Selain itu, Plaza Asia pun membagikan balon warna-warni untuk pengunjung sebagai simbol kebahagiaan atas hari jadi Plaza Asia. Mudah-mudahan Plaza Asia di usia 15 ini harus survive, tetap bertahan, di tengah persaingan mungkin menjamur, kita harus tetap kuat, semangat, dan menjadi pusat perbelanjaan yang terbaik tentunya ya, Semperiangan Timur dan juga Tasik Malaya khususnya, dan juga tempat rekreasi. One Stop Shopping Plaza Asia, Stronger Together. Plaza Asia juga melaksanakan kegiatan CSR bagi-bagi sembako dan berbagi nasi dari warung nasi. Serta kegiatan donor darah bersama Yayasan Setara dan PMI Kota Tasik Malaya, sekaligus penampilan band untuk menghibur perayaan hud kelima belas Plaza Asia. Berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk rasa syukur dari Plaza Asia. Plaza Asia pun selalu memberikan penghargaan untuk karyawan peladan atas kerja kerasnya dalam bekerja dengan baik di Plaza Asia. Asara Asmara, Radar TV, melaporkan.